ya sesuai lah ini lebih kalau untuk 2 kg lebih ya karena satu kali tanah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ini ada kakek ajaib sebenarnya ini jadi hari ini kita mancingnya di kolam wasubeng ya buat teman-teman semua kita akan mancing di kolam tempur tapi bukan saya yang mancingnya yang mancingnya ada payback yang dimana payback ini senior dalam segi mancing tapi umpannya saya yang akan racik jadi racikannya saya kasih racikannya jadi pambe yang bikinnya mungkin tutorial ini bisa berguna buat para pengguna esen mikromix yang dimana media yang akan kita gunakan pada kesempatan video kali ini pastinya kita akan memakai udang air tawar udang air tawar kita ceos dengan air panas kurang lebihnya dua menit saja lalu akan kita kupas kita ambil dagingnya saja ya pambe ya ya jadi kepala dan ekornya harus dibuang harus bersih harus dagingnya dagingnya saja jangan sampai ada kulit dan lanjut ke proses untuk penuh muka jadi ditubuknya itu harus manual ya buat teman-teman karena untuk merata dan amisnya itu biar dapat untuk pengerasnya kita pakai produk Dewa Pelet Kinoi Kristal jadi buat teman-teman semua yang mau nyobain Kinoi Kristal dari produknya Dewa Pelet silahkan hubungi itu nomor yang ada di layar yang buat teman-teman semua hari ini kita tidak pakai halko dan tidak pakai paikin karena esen mikromix memang sudah didesain atau sudah di kombinasi untuk masuk ya tanpa halko tanpa paikin juga esen mikromix ini memang sudah mantap untuk area sukabumi jadi kepada teman-teman semua untuk yang mengapa yang mempunyai esen mikromix silahkan saja sesuaikan medianya sama daerah masing-masing belum tentu umpan yang kita bikin hari ini bisa dimakan di daerah teman-teman semua dan untuk pasta keju itu hanya sebatas pendamping saja atau biar agak lebih ke gurih-gurih lah gimana gitu ya mudah-mudahan we pembek dicapuk pulau si anjing tidak mancing ini umpannya sudah jadi umpan sudah ready bosku langsung kita lanjut aja ke kolam AC ya pambe semoga si anjing kalah hahaha jadi racikan ini sangat simpel dan mudah dan praktis ya jadi memang media-medianya sangat mudah didapatkan dari pasta keju ataupun pengeras apapun itu pengerasnya bebas saja sih tapi setiap video kita selalu menggunakan produknya produk kinoi kristal dari produk lewa kelet itu ya buat teman-teman semua untuk minyak ikan sebenarnya ini minyak ikan hanya untuk melengkapi saja ya minyak minyak ikan ini memang lebih kamis tapi kita tambahkan lagi antara minyak ikan sama esen micromix itu memang sudah satu gimana ya satu arah dan satu tujuan ya pokoknya mantap sekali udah dicoba dari beda-beda empang juga khususnya di kota sukabumi ya kita tetap umpan kita selalu dimakan ya buat teman-teman semua jadi hari ini saya tidak mancing saya menemani payback saja mancing mudah-mudahan umpan yang saya bikin dikasih ke payback itu bisa hasilnya lebih maksimal lagi untuk yang mau memesan esen micromix ini mohon maaf dengan sangat bahwa esen saya tidak bisa menjamin untuk menjadi seorang juara jeleknya esen tergantung kepada diri kalian masing-masing bagusnya esen kembali lagi kepada hokinya kita ya jadi kita simpulkan saja yang namanya esen tidak ada yang bagus dan yang namanya jelas tidak ada yang jelek bagus dan jelek tergantung kepada diri kalian masing-masing salam dari saya jaman yang percaya saya nggak puas si anjing geroan coba enak si um hala aku siapa tapi cium anjing 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh di gelong di gelong menggantung selana di gelong gasnya di gelong gasnya gumpan enak deh aduh sombong anak ini bawang lauk ya waw lapur lapur mah mau gak mantap enak ding kepawang ding nah beli 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 mantap bos jadi kita lanjut ke babak selanjutnya ya ini kita mancing dari satu babak kita lanjut di babak luang mudah-mudahan lebih joss lagi kita lanjut di babak luang mudah kita lanjut di babak luang mudah selamat menikmati selamat menikmati